Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore buat teman-teman trader dimanapun anda berada Hari ini saya akan mencoba mereview ya Dari analisa yang sudah saya buat tadi pagi Perkembangan untuk XOUSD saat ini di sore ini ya Di kisaran jam setengah lima Perkembangan dari sini yang kita lihat ya Di time frame H1 Di time frame H1 kalau kita perhatikan disini Pergerakan dari XOUSD Sudah membreak out area level psikologi Yaitu di level 1813 Ini yang kita perhatikan ya Karena sudah ada dorongan kuat Ini candle 1 jam sudah membreak out Terus 1 jam berikutnya gagal juga menembus area ini Dan berikutnya juga dimakan oleh candle Bullish ya ini Bayar nah menutup dari candle sebelumnya Nah sekarang yang lagi running masih bergerak di 50% ya Di atasnya candle yang biru bayar ini yang kuat ya Jadi kecenderungannya masih kuat naik ya Membentuk raging ya Raging Sideways di area sini ya Sideways kecil Nah kalau kita perhatikan Disini juga ada trendline ya Trendline Ini saya akan gambarkan Dari trendline XOUSD Di time frame 1 jam ya Nah ini tepat di area sini Ini ada trendline Kemudian Ini juga Yang bawah Disini Oke perhatikan teman-teman ya Oke kurang lebih disini ya Nah ini yang kalau kita lihat Ini saya besarkan Supaya lebih jelas Nah ini Hanya menunggu Break berikutnya ya Kalau dilihat Resisten terkuat 1814 Sudah di breakout juga Cuma disini ada kekuatan trendline Yang harus di breakout juga ya Tapi kalau kecenderungan ini kuat naik Sebenarnya bisa Ambil posisi di area sini boleh Kalau kita kecilkan di time frame M15 ya Nah di M15 sendiri Membentuk triangle ya Kecil disini ya Nah ini 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 ranging ya Jadi Untuk saat ini Biasanya kalau dia sudah Break besar gini ya Membentuk flag Ya Sini ada triangle Ya Nah ini Untuk memastikan Kalau teman-teman Sudah berani ambil posisi B Boleh di area sini sebenarnya Ya Ini boleh ambil B Di area sini Contoh Ini saya kasih tanda ya Saya kasih beda warna aja Contoh ini Buy ya Buy Ini saya ganti warna hijau Contoh Buy disini Ya Oke Buy disini boleh sebenarnya Ya ini area 50% Ya berarti di harga berapa ini Di kisaran 1814 Ini di time frame M15 ya Ini di time frame M15 Saya tanda dulu Hijau ya Buy Hijau Oke Nah disini Boleh buy Di area sini Nah batas resikonya Sampai berapa Batas resikonya Bisa dibuatkan Di area sini aja Nah 1000 Di area sini boleh 1812 Ini stop loss nya di area sini Saya ganti warna Biru lah ya Biru Oke Warna biru Nah ini stop loss disini Nah ini bisa Buat stop loss disini Ini warna biru Sebentar Ini saya ganti juga Nah dibuat stop loss disini Boleh Oke Jadi bayi di area sini Ya 1814 Ya Dengan batas resiko Di 1812 Bayi di area sekarang juga boleh Ya tetap dikasih Batas resiko Karena kemungkinan Kalau dia breakout Di bawah 1813 Ya dia bisa balik lagi Ke area sini 1809 Sampai 1807 Nah ini yang namanya Tetap ada resikonya Tetap ada Ya cuman Kalau dilihat Dari posisi yang sekarang Ini masih Berada Set waste ya Di atas Level psikologi Kemungkinan besar Kekuatan bayar Masih kuat naik Ya saya kembali lagi Di H1 Nah disini ya Karena nanti Kalau dia tembus area situ Dia bisa ke 1817 Ya Jadi target likidasinya Di 1817 Teman-teman Ya Tapi nanti kalau Teman-teman Sudah dapat 1817 Saran saya sudah Dilikidasi aja dulu Nah nanti dilihat Perkembangan disitu Nanti kalau masih breakout Di atas 1817 Dia akan ke 1825 Nah bisa ambil posisi lagi Nanti ketika sudah Break di 1817 Dan dilihat Struktur candle Yang terjadi Seperti itu Oke Mungkin ini perkembangan Yang bisa saya sampaikan Ya semoga Informasi ini Bermanfaat Ya Jika mana nanti Kalau memang Hasilnya tidak sesuai Ya Mau dimaklumi ya Namanya trading Pasti ada tingkat risikonya Ya Kita lihatnya Bukan hanya Dari profitnya Tapi ada risikonya Tapi nanti Kalau sudah Terkena stop loss Di 1812 Kalau Karena ini kan Trendnya masih kuat naik Ya bisa buy lagi Di area 1807 Seperti itu Atau di atasnya 1809 Oke Terima kasih Mungkin yang bisa saya sampaikan Sukses buat teman-teman semua Salam Profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati